Oke, ya, jadi begitu, gue pindahin dari kolam, botol, ya di usia ikan 2 bulanan lah ya, ikan Big Air ini gedenya agak begitu sulit ya, kalau ya dikasih makan yang banyak ya, jadi ini gue pindahin di usia 2 bulan, kenapa? Kenapa masih kecil gue pindahin ya, karena apa? Karena Dumbo Air itu dikenal dengan kupingnya yang lebar ya, atau kupingnya bisa lebar ya, kalau di terusin sampai usia 4 bulan di dalam lubuk, itu pada terlantem nanti kupingnya, itu pada cacat, pada sobek, makanya Hai hai, jumpa lagi bersama gue, BY GEMBEL Terima kasih ya, Terima kasih buat Grombol Indonesia, terima kasih buat kalian yang udah nonton channel youtube gue ya, buat kalian yang baru nonton channel youtube gue, langsung aja di subrek ya, karena subrek itu membuat gue semakin wacaw, oke, terima kasih ya, nah ya, di video kali ini gue akan bercerita tentang, gue ngebreed ikan-ikan tren ya, kayak multi color, blue rim, tapi sayang di musim kemarau ini ya, Anaknya di usia 1 bulan, 1 bulan setengah itu, kena white spot ya, karena cuacanya lagi nggak berdekun, tapi, setelah itu gue ngebreed ikan Dumbo Air, yang sama sekali gue nggak apa, nggak niat gitu ya, alhasil, hasilnya malah banyak tuh, Ulat loh ya, itu dari, dari apa, dari ujung sana, sampai ke bawah, itu baru gue botolin itu, adalah Dumbo Air, ya, dan sekarang nih, di kolom pembesarannya lagi, masih ada sisa, ya, karena, kolom pembesaran itu mau gue isi sama, Burepo yang hard moon ya, yang hard moon, jadi, terpaksa gue abisin, walaupun tinggal dikit ya, ini gue lagi, apa namanya, lagi mau, abisin, jadi tinggal yang ada di sini ya, yang ada di sini ya, bisut, bisut, yang ada di sini, ini bisut, ya, kalau, jadi, gue akan memindahkan yang sisa ini, ya, sisa ini, ke dalam ini ya, seperti biasa, kita ambil dulu, ini, ya, ini, ini, ininya, apa namanya, anak-anakannya, ya, anak-anakannya yang tersisa, ya, jadi, gue mau gue, begini ke sini ya, sebelumnya, kita, nyapin, botol ini, kita nyapin botol ini, ya, botol ini yang airnya itu sudah dapat, gitu, ya, jadi tinggal dikasih doang ketapang, ya, kasih lagi doang ketapang, biar apa, ya, bura ayak itu rentam sekali kena air, ya, apalagi, air di tempat itu air, apa, air pump, jadi banyak kapoliknya, ya, dari ini, gue kasih ketapang, biar keadaan, keadaan asamnya tidak terlalu rendah dan tinggi, ya, jadi, sesuai dengan apa yang disemangin, nama ikan-ikan, ya, ikan hias, kebalikan jepang aja, ya, kita taruh dulu, silak gue, ya, kita taruh sini, ya, kasih aja semuanya, ya, nah, yang penting airnya jangan lupa, airnya berada ke belakang, ya, air-air depan sekitar 12 jam, lah, ya, waktu sampai seharian, biar kadang kapoliknya itu menguap, atau turut ke bawah, ya, gak, prik? oke & ehh, salah, 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 jangan, jangan di ikuti, ya, oke, setelah itu, lalu kita, aduh, lo gue kita taruh, ini ya ini, diterim aja, diterim, kita ambil, ya, ambil eh ambil ambil satu dua 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati